Air Langga Hartarto, seorang politisi yang telah lama berkecimpum dalam dunia politik dan ekonomi Indonesia, selalu menjadi sorotan publik. Namun, kebijakan-kebijakan yang ia bawa seringkali menjadi bahan pergebatan di tengah masyarakat. Berikut ini beberapa kontroversi yang melingkupi Air Langga Hartarto. Air Langga dikenal sebagai salah satu pendukung kebijakan liberalisasi ekonomi, meskipun kebijakan ini dianggap dapat meningkatkan investasi asing, ada kritik yang menyatakan bahwa liberalisasi dapat merugikan pelaku usaha lokal dan mengancam kedolatan ekonomi negara. Selama kepemimpinannya di sektor industri, ada tuduhan bahwa Air Langga tidak cukup tegas dalam menangani kasus kartel dan monopoli, hal ini mengundang kritik bahwa ia tidak berpihak pada kepentingan konsumen dan pelaku usaha kecil. Air Langga seringkali mendapat kritik terkait kebijakan sektor energi dan pertambangan yang dianggap tidak berkelanjutan dan merugikan lingkungan, penambangan yang tidak ramah lingkungan, dan kurangnya regulasi yang ketat menjadi sorotan utama dalam polemik ini. Ada dugaan bahwa Air Langga menggunakan posisinya untuk melakukan intervensi politik dalam berbagai kebijakan dan proses birokrasi. Hal ini mengundang kekhawatiran tentang natalitas dan integritas sistem pemerintahan.